selamat menikmati mereka merasa mewakili Islam seperti Bahar Rizik dan gerombolannya itu yang merasa dirinya Ustadz yang dia keluar-keluar seperti mereka yang lebih tahu Tuhan yang lainnya enggak bahkan di mata mereka NU itu semua Mamedia enggak tahu nongol lagi di Jatimur nah tentang Bahar ini jujur aja saya kemarin lihat ini bukan perilaku yang baik petata-petenteng kedatangan seorang TNI saya menjaga kalimat saya menurut Bapak tapi gini Pak sekarang saya tanya pengurusannya ada apa? saya nyamakan pesan pesan dari siapa? saya tidak berharap pesan dari siapa? dari saya selaku penguasa wilayah pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik kami akan sambut dengan baik kami rakyat TNI lahir dari rakyat kami rakyat TNI lah akidah tidak bisa dibiarkan tidak bisa dibiarkan ini masalah akidah tidak bisa dibiarkan negara binaikat tunggal lika Pak oh iya binaikat tunggal lika harga mati harga mati Pancasila harga mati UDA 45 harga mati TNI sih punya wilayah teritorial ini kan punya wilayah nih jadi TNI bisa aja datang kemana aja si Lauturahmi TNI juga tidak merasa peta-petenteng tapi lagaknya seperti Bahar ini malah mau ada reaksi seperti mau berontak emang ngapain sih TNI? tidak mau nangkep tidak mau nonjok saya tahu gerakan tipe kayak Bahar ini apa? karena ada yang backup aja satu backup duit dua ya backup backingan kalau tidak, tidak adalah begitu terus mengatakan Anda nyebut lagi Pak Dudung yang nama Dudung terus merasa ini wilayah saya ulama emang di dunia ini ulama cuma Anda aja Pak kalau Anda pakai pendengaran Anda Pak Bahar pakai akal Anda banyak orang yang tidak menyalahkan Anda aja yang kebencian jadi apapun yang datang dari Pak Dudung dan orang yang Anda benci itu semuanya salah justru di sini Anda Anda ulama yang kerdil Anda terus mengatakan saya kan Pak Dudung kan bukan ulama saya ulama saya punya tanggung jawab emang yang kenal Allah cuma Anda? yang kenal Islam cuma Anda? kalau begitu Quresh, HAP, Pudri itu cuma goblok yang tidak ngomong NU jangan suka klaim-klaim merasa sepertinya Allah itu yang cuma tahu cuma Anda, kelompok Anda enggak saya sama sekali tidak melihat Anda itu sebagai figur Islam dan sebagai intelektual Islam Anda tidak kenal Islam? jangan sopan Anda di negeri ini seorang golam TNI datang dengan sopan yang bicara Anda bertanya sampai Anda bilang apa? jangan tekan saya saya HB Barber Semit kok nantang Anda? Anda merasa seperti jagoan di negeri ini berlakulah yang baik di sini jangan sok-sok merasa jagoan saya juga malu lihat ulama kayak Anda udah rambut, enggak ada pantas-pantes enggak ada ciri-ciri keulamaan gaya Anda arogan TNI punya kekuasaan punya hak datengin masih bagus TNI itu sopan Anda keluar-keluar lagi buat berita memberitakan kata yang maulut dicondek, enggak dikasih kasihan nih Habib Allah disuruh tanda tangan buat batalin acara acara maulidnya dijagain sama 700 personil polisnya TNI umat Islam yang mau hadir acara dari mana-mana di blokade siap Anda ini mau tinggal di mana? kalau Anda membuat maulut sana di Arab Indonesia ini punya aturan ini kondisi COVID kok Anda provokatif terus ini negara seperti Anda yang paling kenal Nabi Muhammad seperti Anda yang paling cinta Muhammad yang lainnya enggak tahu yang lainnya enggak ngotot saya tahu ini maulut mau jadiin Anda kuda mau jadiin Anda panggung ada yang menstradara-are ini Anda akan membuat panggung gimana-mana ini memang sudah diproyeksi ada apa ya sutradara ada yang ingin lirakan lah saya tahu ini langkah Anda semua cuma digunakan maulut gini lah maulut apa sih? bagi saya itu maulut Anda itu maulut diror kalau di zaman Nabi itu ada masjid diror masjid yang dihancurkan oleh Nabi masjid dijadikan ajang persaingan masjid dijadikan ajang fitnah masjid dijadikan ajang saling menjatuhkan sama Nabi dihancurkan itu masjid masjidnya baik tapi ditempelin oleh orang-orang yang enggak benar dihancurkan oleh Nabi bekiput itu juga maulut maulut yang Anda lakukan itu maulut diror Anda mau sekalipun Mbak Nabi Muhammad Anda merusak Nabi Muhammad mungkin kalau ada Nabi Muhammad ini hari Anda pertama yang dikisah si buku Anda mau jual loh ini maulut mau dijadikan panggung politik Anda untuk menyerang pemerintah Anda berlagak hebat sebut-sebut Pak Dudung namanya aja beralasan dia enggak manggil Rizik Habib saya manggil Rizik Habib itu bukan gelar negara bukan gelar Tuhan bukan gelar apa-apa enggak ada ini gelar-gelar komunitas Habib aja enggak penting jadi enggak perlu Anda perjaga dan banyak orang enggak mengenal Rizik itu Habib itu tadi Anda ngotot-ngotot membuat mulut sampai Anda provokasi katanya dilarang oleh tentara polisi dijaga lah ini Covid kok Anda membuat makar Anda jangan bawa Nabi Muhammad lah jangan bawa maulut bagi saya itu Anda bukan Anda bukan merenggiatnya maulut oh maulut isinya caci maki permusuhan Anda sudah ngeludahi Nabi Muhammad Anda menendang Nabi Muhammad gerakan Anda peta-peta-peta-peta jalannya pakai ini tempatnya Sapatri Alaf sih saya malu Saya sebagai etnis hafib ini malu, benar Ini terus Anda buat gaduh Di negara lagi susah Sembaga NU aja gak buat maulud Gak bikin rame-rame Yang lainnya tidak Kok sepertinya Anda bilang Kalau pemerintah itu mengganggu Anda Itu kriminalis ulama Anda itu kriminal bukan ulama Anda kriminal berjubah ulama Semua yang Anda perjuang itu Bukan ada nilai Islam sama sekali Justru Anda menikam Rasulullah Dari belakang Betul Nabi pernah bilang apa? Punggungku dipatahkan oleh orang laki Itu apa? Orang bodoh yang beragama Dengan kebodohannya, inilah Anda Anda telah matahkan punggung Nabi Anda rusak ini ajaran Nabi Muhammad Yang tadinya teduh santun Gak usah Anda sok pendekar Nongol-nongol Wah membawa Islam Islam Anda itu masih minus Ini banyak ulama gede disini Malu dikit gitu loh Jangan sok-sok Anda paling habib Malu dikit Banyak habib yang hebat Kalau Anda dibanding kurisihab Yang gak ada seujung kakinya Buk sadar sedikit malu Amah habib Lutfi Malulah kalau Anda mau genggengan habib Anda sama sekali gak cita habib Terakhir lagi dibawa lagi oleh Gerombolan lain lagi di Jawa Timur Pengacara Muslim Aktivis Muslim Kiai Muslim se Jawa Timur Ini klaim sesat Pernyataan bersama advokat Ulama dan aktivis Se Jawa Timur Tentang kasus Gus Nur Dan Habib Bahar bin Smith Konfirmasi Resim Zokowi Kriminalisasi Ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok pakai sejahat timur Ulama dan aktivis Se Jawa Timur Ini saya tahu Kiai-kiai dadakan dipanggil Suruh ngomong Dan saya tahu Ini Anda tuh bicara Jawa Timur Ada order dari Jakarta Ingin membela Yang Anda guang kenapa? Membela Gus Nur Dengan Bahar Dua kriminal Ini Anda mau bela Anda mau kaitkan membela Islam Jangan Anda jangan merasa Islam milik Anda Jangan merasa hanya Tuhan yang tahu cuma Anda Yang lainnya gak tahu Mana ada orang mas NU mendukung Anda? Kok Anda klaim Jawa Timur? Jawa Timur kan mayoritas CNU Ada Muhammadiyah Jangan klaim-klaim Cari makan yang halal lah Jangan jual-jual agama Saya tahu ini gerakan Ada satu kiai duduk Pakai nama membawa Habib lagi Habib siapa yang Anda dudukkan tuh? Tidak ada Habib-Habib itu Habib-Habib kadron tuh Yang mau diterima duit duduk Saya tahu dibayar duduk Suruh ngomong klaim Gini-gini Membawa Islam Ini jihad Jihad apa? Tidak ada yang jihad di situ Anda merusak Islam Anda pakai ini Jargon Bahar Sama Cak Nur Yang isinya mulutnya serampangan Da'wahnya Cacimaki Hei Generasi modern U Tidak Apa lu jual Gue borong Tanpa gue tawar Aku sebelah Model-model Rai Aku sebelah Cak Nur Yang isinya mulutnya serampangan Da'wahnya Cacimaki Kalau saya mencacimaki Anda wajar Karena memang Anda layak dicacimaki Tapi Anda mencacimaki Orang-orang baik Si Cak Nur ada ngata-ngata NNU Untung aja NNU itu baik Islam yang rahmatan ilamin Coba kalau NNU itu geng Gangster Anda sudah dijus Masa dari Jawa Timur Bahar diagungkan Inilah gitu Pengacara Yang saya lucu itu Kadang-kadang Rafi Harun Dijadikan konten Ini Anda kerjasama Saling order Orang-orang sakit hati Yang gak dapet duit Dari negara Di era Jokowi Anda tujuannya Semua kekuasaan dan duit Enggak usah Sok idealis Mempertahankan NKRI Membelah Islam lagi Anda belum Islam Pengacara apa itu Membelah Islam Ini Ini kriminalisasi Anda itu semua yang kumpul Semua kriminal Supaya rezim Yang senantiasa Melakukan tindakan Kriminalisasi Kriminalisasi Terhadap para ulama Para habaib Untuk itu Kami Para alim ulama Beserta para advokat Pengacara apa itu Membelah Islam Ini Ini kriminalisasi Anda itu semua yang kumpul Semua kriminal Dan ini sudah terjadi Di zaman Nabi semua Kelompok-kelompok Mengatasnamakan agama Untuk mengganggu Kekuasaannya dulu Keluarga Nabi Dan ini sekarang terulang Anda ini Kalau Dalam zaman Nabi apa Disebut Komhawarij Pengacara muslim Kemarin ulama itu Itu semua Hawarij Itu yang dikutuk Oleh Rasulullah Nabi sudah mengutuk Hawarij Padahal itu Hawarij Terjadi setelah zaman Nabi Tapi Nabi sudah tahu Akan datang nanti Suatu zaman Kelompok Hawarij Yang ingin merusak Islam Atas nama agama Yang membantai Keluarga Nabi Atas nama agama-agama Lah ini hari apa Anda perankan semua Yang ulama-ulama kemarin Masang konvensi pes Yang tampangnya Saya lihat Gak ada enaknya Sok paling Islam Berjuang Cuma hanya membela apa Bahar Sama catur Emang Habib Cuma dia Kenapa Habib Lucu gak ditangkep Bahwa hanya sopan Baik Menjaga keluarga Nabi Gureh Sihab Anda bandingkan dong Jangan cuma bahar Anak kemarin soleh Kok terus anda agungkan Baru anak umur berapa Rambut gak sopan Dikit-dikit takbir Apa Jangan merasa Tuhan Hanya punya milik anda Hentikanlah ini semuanya Monggo nih Tapi susah sih Emang anda ini Semuanya Namanya orang itu Mau mencari Menjatuhkan orang Dengan cara apapun Seperti Rafi Harun Perubat Dimasuk di kontennya itu Tentang Apa ya Kesepakatan Pengacara muslim Seperti Semuanya mewakili Tuhan Sok paling Islam Ulama sejatim Ini kan anda Mainan anda semua Ada order dari Jakarta Kalau gak ada duduk Kalau gak ada duduk Klam-klim Ulama Habib Sampai bosan Nama-nama Habib Habib Sampai saya muak Seperti takbir itu indah Tapi karena sering dilecehkan Dibuat main-main di jalan Jadi dibuat anekdot Anda yang bertanggung jawab Surizik semua Yang dulu nama takbir itu sakral Dijadi anekdot lecehan Tidak salah mereka Karena takbir dibawa oleh Iblis-Iblis ini yang di jalanan Akhirnya orang jari menggina Dulu orang itu dengar takbir Ada ketenangan di hati Duduk Ada menyinap Ini sekarang enggak Dengar takbir Seperti ada gerombolan setan Mau datang Sudah takbir selesai Sekarang Habib Habib Sampai kuping saya itu Muntah Lihat nama Habib Padahal saya juga Habib Jadi label-label busuk Itu tadi Seperti takbir Habib Bisa busuk Kalau gak di pada tempat Ini sudah harus disikapin lah Gak usah pakai Ini gak enak Saya minta lah Yang menjamin Bahar makan duit Jangan dicorong-dorong lah Ini juga yang membela Rezik Bahar Ini semua busit Rafi Harun Bohong Bahar Besok dapet jabatan Dibuang ini Ondel-ondel ini semua Tapi ya namanya anjing Dapet makan aja cukup Gonggong Gak dapat jabatan Gak dapat dapet duit Ya dari mana Bahar Punya rumah gitu Gede semua Duit Rezik Pasti ada transaksi Seorang pelacur Yang menjual Kehormatannya Masih lebih mulia Ketimbang seorang ulama Yang menjual agama Demi dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati